Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari belajar bersama Kang Anung Untuk materi hari ini, yaitu akan membahas tentang getaran dan gelombang Getaran merupakan gerakan bolak-balik melalui suatu titik kesetimbangan secara periodik Nah, di sini ada sebuah bandul Sebuah bandul Di sini kalau kita tarik ke P Kemudian kita lepaskan bandul ini, maka bandul ini akan berayun Melalui titik Ki, kemudian melalui titik R Terus bolak-balik Nah, gerakan bolak-balik ini Itu disebut dengan getaran Nah, maksud dengan satu getaran Berarti di sini lintasannya Dari P Ke Ki Kemudian R Ke P Ke P lagi Jadi dari sini Di sini gerakannya dari P ke Ki Ke R Ke R Ke Ki Ke P Melalui Suatu titik kesetimbangan Nah, titik kesetimbangannya ini adalah titik Ki Di kataran titik kesetimbangan Karena kalau Kita bandul ini berayun terus menerus Maka suatu saat akan berhenti Dan akan berhenti di titik Ki ini Nah, jadi titik ini adalah titik kesetimbangan Jadi yang memaksud dengan satu getaran Gerak bolak-balik dari P Ke Ki Ke R Ke Ki lagi Kemudian ke P Itu berarti satu getaran Jadi Ke P Di P ke Ki Ki ke R R ke Ki Ki ke P Jadi berarti dari sini Dari P ke Ki Ki ke R Dari R ke Ki Dari Ki ke P lagi Nah, ini disebut dengan satu getaran Kemudian untuk pegas di sini Pegas Kalau kita tarik Dari posisi A Posisi gambar A Ini berarti posisi bandulnya ada di titik P Kita tarik ke Ki Kita tarik ke Ki Kemudian kita lepas Maka di sini Pegas akan bergerak secara naik turun Atau bergetar naik turun Dari P Dari Ki Kita tarik Ki Kemudian Pergerakannya ke P Kemudian ke 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 Nah, ini Merupakan satu getaran pada pegas Jadi dari Ki Jadi dari Ki ke P Dari P ke R Dari R ke P Dan kembali Kemudian ke Kemudian ke Melalui titik Kesetimbangan yaitu titik P Ini adalah Satu getaran Kemudian Ada yang dikenal dengan Frekuensi Frekuensi merupakan jumlah getaran Yang terjadi dalam satu sekon Untuk mencari frekuensi Itu bisa dicari dengan Jumlah getaran Dibagi waktunya Atau kalau diremuskan F sama dengan N per T Dimana di sini F adalah frekuensi Satuannya has Atau disingkat HZ Kemudian T Waktu Dalam satuan sekon Dan N adalah Jumlah getarannya Kemudian Periode Periode Merupakan waktu Yang dibutuhkan Untuk melakukan Satu getaran Periode bisa dicari Yaitu dengan Menghitung Waktu dibagi Jumlah getarannya Atau Kalau dirumuskan Disini Ini adalah T besar Sama dengan T kecil Per N Atau T besar Sama dengan Satu Per F Dimana disini T nya adalah Periode getaran Dalam Satuan sekon Kemudian disini Tadi ada Titik setimbang Titik setimbang Merupakan posisi Dimana Benda Tidak Bergetar Kemudian Selain itu Ada Simpangan Simpangan Adalah Jarak Benda Yang Bergetar Dengan Titik Setimbang Kita lihat Gambar Tadi Nah Dimaksud Dengan Titik Simpangan Simpangan Merupakan Jarak Antara Benda Bergetar Dengan Titik Setimbang Misalkan disini Posisi disini Misalnya Posisi S Nah berarti Jarak Antara Ki Ke S Ini adalah Disebut dengan Simpangan Jadi Simpangan Itu tadi Merupakan Jarak Antara Benda Bergetar Dengan Titik Setimbang Kemudian Kalau Jarak Dari Ki Ke R Itu disebut Dengan Amplitudo Yaitu Merupakan Simpangan Yang terjauh Itu sama Juga Dengan Jarak Dari Ki Ke P Jadi Simpangan Terjauh Nah Kita lihat Contoh Soal Untuk Menghitung Getaran Disini Soal Nomor Satu Sebuah Benda Bergerak Harmonik Dengan Periode 100 Con Berapa Frekuensinya Yang pertama Kita tulis Dulu Yang Diketahui Berarti Yang Diketahui Soal Ini adalah Periode 100 Con Atau Ini adalah P Sama Dengan 100 Con Kemudian Yang ditanyakan Yang ditanyakan Adalah Berapa Frekuensinya Berapa F Baru Kita jawab Jawab Ya Setelah Jawab Kita masukkan Rumusnya F Itu sama Dengan 1 Per Per T Nah Kita Kesini Ya Berarti F Sama Dengan 1 Per T Berarti 1 Per 100 Sekon Atau Berarti 1 Per 100 Itu 0 S S 0 0 0 1 S Jadi Frekuensinya Frekuensinya Adalah 0 0 1 S Terlihat Soal Nomor 2 Sebuah Titik Bergetar Dengan 240 Getaran Dalam Setiap Menit Mempunyai Amplitude 4 Sentimeter Tentukan Periode Dan Frekuensinya Nah Disini Tulis Dulu Yang Diketak Dari Soal Berarti Ini Adalah N Sama Dengan 240 Getaran Kemudian Dalam Waktu T N Itu 11 Atau 60 Sekon Kemudian Yang Ditanyakan Period Berapa Period Berapa Kemudian Frekuensinya Berapa Baru Dijawab Disini Untuk Dikari Jawabannya T Sama Dengan T Per N Sama Dengan Baiknya Adalah 60 Sekon Per 240 Atau bisa 6 Per 24 Atau ini 0,25 Sekon Kemudian Kemudian Untuk Frekuensi Frekuensi Sama Dengan 1 Per T Sama Dengan 1 Per 0,25 Atau ini Sama Dengan 4 S Selanjutnya Adalah Gelombang 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 Merupakan Getaran Atau Usikan Yang Merambat Saat Merambat Gelombang Akan Memindahkan Energi Berdasarkan Media Perambatannya Gelombang Dibagi Menjadi Dua Macam Yang pertama Gelombang Mekanik Itu Gelombang Yang Memerlukan Jat Perantara Dalam Perambatannya Contoh Gelombang Tali Gelombang Bunyi Dan Gelombang Air Kemudian Gelombang Elektromagnetik Gelombang Yang Tidak Memerlukan Jat Perantara Dalam Perambatannya Contoh Gelombang Cahaya Gelombang Radio Gelombang Sinar X Perpindahan Gelombang Radio Dimanfaatkan Untuk Siaran Televisi Telepon Genggam Dan Alat Komunikasi Lainnya Berdasarkan Arah Perambatannya Gelombang Dibagi Menjadi Dua Macam Yaitu Gelombang Transversal Dan Gelombang Longitudinal Gelombang Transversal Itu Gelombang Yang Arah Getarannya Tegak Lurus Terhadap Arah Rambatan Gelombang Transversal Terdiri dari Bukit Dan Lembah Gelombang Panjang Satu Gelombang Terdiri dari Atau Merupakan Jarak Antara Dua Bukit Gelombang Atau Satu Gelombang Sama Sama Dengan Satu Bukit Ditambah Satu Lembah Untuk Lebih Jelasnya Marilah Kita Simak Video Ini Apakah Gelombang Transversal Itu Gelombang Transversal Adalah Gelombang Yang Arah Getarannya Atau Arah Gerakan Partikel Yang Dilewatinya Tegak Lurus Terhadap Arah Rambatannya Seltas Tali Mendatar Digetarkan Berulang-ulang Secara Teratur Ke Atas Dan Ke Bawah Getaran Merambat Ke Kanan Getaran Yang Merambat Ini Menyebabkan Partikel-partikel Tali Yang Dilewatinya Bergerak Naik Turun Karena Arah Getaran Tegak Lurus Arah Rambatan Maka Gelombang Tali Digolongkan Sebagai Gelombang Transversal Perhatikan Ilustrasi Berikut Ini Istilah Yang Perlu Diketahui Dalam Gelombang Transversal Adalah Puncak Gelombang Titik Tertinggi Gelombang Titik D Dan F Dasar Gelombang Titik Terendah Gelombang Titik E Dan G Bukit Gelombang Lengkungan O D P Lembah Gelombang Lengkungan P E Ki Amplitudo Gelombang A Tinggi Puncak Gelombang Panjang Gelombang Lambda Jarak 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 Antara Dua Puncak Gelombang Berturut Turut Atau Jarak Antara Dua Titik Yang Identik Berturut Turut Frekuensi Gelombang F Banyaknya Puncak Gelombang Atau Satu Gelombang Penuh Yang Melewati Suatu Titik Tiap Sekon Periode Gelombang T Waktu yang diperlukan oleh satu titik untuk dilewati dua puncak gelombang atau satu gelombang penuh berturut-turut Kecepatan gelombang atau cepat rambat gelombang V Dan selanjutnya adalah gelombang longitudinal Gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah rambatannya Atau gelombang yang arah getarannya berimpit dengan arah rambatan Gelombang longitudinal terdiri dari rapatan dan renggangan Panjang satu gelombang Yaitu jarak antara pusat rapatan Atau pusat renggangan Yaitu satu gelombang terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan Untuk lebih jelas Marilah kita Simak video berikut ini Apakah gelombang longitudinal itu? Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya sejajar terhadap arah rambatannya Apa yang terjadi jika pegas digetarkan dengan cara ditekan atau ditarik berulang-ulang secara teratur dalam arah mendatar? Getaran ini menyebabkan partikel-partikel pegas bergerak ke kanan dan ke kiri Getaran ini sendiri akan merambat ke kanan Karena arah getaran sejajar dengan arah rambatan getarannya Maka gelombang pegas seperti ini digolongkan sebagai gelombang longitudinal Pada gelombang longitudinal tidak terlihat puncak dan bukit gelombang Bagaimana menentukan panjang gelombangnya? Gelombang longitudinal terdiri dari rapatan Yaitu daerah yang gulungan pegasnya lebih rapat Dibandingkan keadaan normal Dan renggangan yaitu daerah yang gulungan pegasnya lebih renggang dibandingkan keadaan normal Panjang gelombang lambda Didefinisikan sebagai jarak dua pusat rapatan berturut-turut Atau jarak dua pusat renggangan berturut-turut Bagaimana cara mengukur frekuensi gelombang longitudinal? Pertama, didefinisikan dulu frekuensi gelombang longitudinal sebagai Banyaknya pusat rapatan yang melewati suatu titik dalam satu sekon Selanjutnya, perhatikan contoh pengukuran frekuensi gelombang longitudinal berikut ini Jadi, frekuensi gelombang longitudinal ini adalah 3,12 Hz Selanjutnya, sifat gelombang Gelombang dapat merambat Yaitu gelombang dapat memindahkan energi Misalnya, energi cahaya matahari dapat memindahkan energi panas Yang menjadi sumber kehidupan di bumi Yang kedua, gelombang dapat dipantulkan atau direfleksikan Misalnya, jika menemui dinding atau suatu benda Maka, gelombang ini akan dipantulkan Contohnya, pemantulan cahaya atau penggunaan suara sebagai pendeteksi Seperti sonar atau USG Yaitu ultrasonografi Yang ketiga, gelombang bisa dibiaskan Atau repraksi Gelombang yang melewati media yang berbeda Akan dibiaskan atau dibelokan Yang keempat, gelombang bisa berubah arahnya Jika melewati celah sempit Atau disebut dengan depraksi Dan yang kelima Dua gelombang atau lebih Bisa saling menguatkan Atau menyadakan Jika gelombang itu digabungkan Nah, ini dikenal dengan Interferensi Kemudian, manfaat dari gelombang Gelombang laut Dapat digunakan sebagai sumber energi listrik Kemudian, gelombang cahaya matahari Bisa digunakan sebagai sumber energi Listrik ataupun Fotosintesis pada tumbuhan Kemudian, yang ketiga Gelombang mikro atau microwave Digunakan untuk memasak Dan yang keempat, gelombang bunyi Bisa digunakan untuk USG Periode Frekuensi Panjang gelombang dan cepat Rambat gelombang Periode Merupakan waktu yang dibutuhkan Untuk terjadinya satu gelombang Atau T Sama T besar Sama dengan T kecil per N Frekuensi Itu banyaknya gelombang Yang terjadi dalam satu sekon Maksudnya F Sama dengan N per T kecil T besar atau periode Di sini Merupakan periode gelombang Satuannya sekon F Adalah frekuensi Gelombang Satuannya Hez Dan N adalah jumlah gelombang T kecil Waktu Dalam satuan sekon Panjang gelombang Merupakan jarak Yang ditempuh oleh gelombang Dalam satu periode Sedangkan cepat Rambat gelombang Merupakan Besarnya jarak Yang ditempuh oleh gelombang Dalam setiap Satuan Waktu Di sini ada beberapa rumus Yang berkaitan dengan cepat Rambat gelombang Pertama Pi Sama dengan S per T Kemudian yang kedua Lambda Sama dengan V per F Kemudian Saya juga Lambda Sama dengan V Kali T Dimana di sini V Adalah cepat Terambat gelombang Dalam satuan Meter per sekon Kemudian S Yaitu jarak Yang ditempuh Satuannya meter T kecil Waktu tempuh Satuannya sekon Lambda Merupakan panjang gelombang Satuan meter T besar Periode Satuannya sekon Dan F Adalah frekuensi Satuannya hertz Untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan gelombang Marilah kita perhatikan contoh soal berikut Tikan contoh soal untuk gelombang berikutnya Nomor satu Periode suatu gelombang adalah 0,04 sekon Tentukan banyak gelombang dan frekuensinya Jika gelombang terjadi selama dua sekon Berarti disini ada Yang disoal 0,04 sekon Dan disini terjadi selama Dua sekon Nah tadi tulis dulu Yang diketahui Yang diketahui Periode gelombang Adalah sekon Berarti type-nya adalah 0,04 sekon Tentukan banyak gelombang dan frekuensi Jika gelombang terjadi selama dua-dua tit T Ini adalah Dua sekon Nah kemudian yang ditanyakan Yang ditanyakan disini berarti Yang ditentukan banyak gelombang Gelombang berarti N Sama dengan berapa Dan frekuensinya berapa Nah untuk menghitung ini Berarti Kalian tulis jawab Menghitung Periode Periode adalah T sama dengan T per N Atau Dua sekon Per T sama dengan T nya kita masukkan T nya ini 0,04 Seton Sama dengan T nya berarti Dua S per N Berarti ini akan ketemu N sama dengan Dua Per 0,04 Atau Sama dengan 50 Gelombang ya Kemudian untuk Frekuensi Berarti F Sama dengan 1 per T 1 per C 1 per Gelombangnya itu Periode Periode 0,04 0,04 Ini boleh Kita ganti dengan 1 per 25 1 per 25 Nah berarti disini Nah disini Pindahkan 1 per 1,25 1 per 1 per 1,25 Itu sama Boleh Juga 1 kali 25 Per 1 Ini hasilnya 25 S Kita lanjut Ke nomor 2 Jika panjang gelombang Yang dipancarkan Sumber gelombang Adalah 4 meter Jika panjang gelombang Dipancarkan Sumber adalah 4 meter Panjang gelombang Panjang gelombang Kemudian Frekuensi 4 200 Heis Berapakah Kecepatan Rampatnya Berarti disini Terus dulu Yang diketahuinya Yang diketahuinya Berarti disini Panjang gelombang Lambda Sama dengan 4 meter Kemudian Frekuensi Disini adalah 200 Heis Yang ditanyakan Disini Berapa Cepat Rampat gelombang Atau berapa Cepat Rampat gelombang Berarti P Sama dengan Berapa Kita jawab Jawab P Sama dengan Lambda Kali F Berarti 4 Kali 200 Ini menghasilkan 800 Meter Per sekon Nah ini Berarti Contoh Contoh soal Untuk Nomor 2 Dengan Soal Contoh soal Nomor 3 Disini Kecepatan Rampat gelombang Dibadar adalah 340 Meter Per sekon Jika periode gelombang Adalah 0,5 Sekon Hitung panjang Gelombangnya Kita Tulis dulu Yang diketahui Di soal Yang diketahui Di soal Disini berarti Yang pertama Adalah Cepat Rampat gelombang Atau Dibadar 340 Meter Sekon Kemudian Yang kedua Periode 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 Adalah 0,5 Sekon Kemudian Yang ditanyankan Ini adalah Lambda Sama dengan Berapa Jawab ya Jawab berarti Lambda Sama dengan V V Kalib T Nah Ini berarti Lambda Sama dengan V Nya adalah 340 Meter Sekon Kali Spade Nya adalah 0,5 Sekon Berarti Ini akan Dihasilkan 3 Kali Sembilan Berarti 170 Sekon Kemudian Untuk Soalnya Berbat Soalnya Kedua Ini Sebuah sumber Gelombang Mematarkan Gelombang Panjangnya 50 cm Dan Merambat Dengan Kecepatan 200 cm Disini Yang diketaminya Panjang Gelombang Gelombang Adalah 50 cm Atau Sama dengan 0,5 Meter Kemudian Bitnya 250 Meter Per Sekon Nah Yang ditanyakan Disini Adalah Periodenya Dan Frequensi Sama dengan Berapa Kita jawab Jawab Untuk Menghitung 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 T Yang pertama Menghitung T Sama dengan Sama dengan Lambda Per T Pi Tadi sudah Diketahui 250 Sama dengan Lambda Nya Adalah 0,5 Per T Nanti T Sama dengan 0,5 0,5 Per 250 Sama dengan 0,002 Sekon Sekarang kita Cari Frequensinya Yang kedua Frequensi Berarti Frequensi V Sama dengan F Sama dengan V Per Lambda Atau 250 Meter Per Sekon Per 0,5 Meter Atau Ini akan Didapatkan 500 S Nah Demikianlah Benar Beberapa Contoh Soal Untuk Lombat Beginilah Pembelajaran Untuk Kali ini Kita Akhiri Dengan Bilahitafir Hudaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembelajaran Kali ini Terima kasih